Anda kembali di kabar siang pemirsa, Jalan Raya Bogor-Sukabumi padat merayap. Kepadatan terjadi sejak pintu keluar tol Parung Kuda. Antrean panjang kendaraan terjadi di exit tol Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi. Sebagian besar menuju lokasi wisata yang terletak di Jawa Barat ini. Kemacetan sejak Jalan Raya Bogor-Sukabumi, tepatnya di kawasan Parung Kuda hingga Jalan menuju Pantai Pelabuhan Ratu. Kepadatan arus selalu lintas di Kabupaten Sukabumi semakin parah setelah terjadi longsor di kilometer 63 tol Bogor-Sukabumi. Peluhan ribu wisatawan dari dalam dan juga luar negeri, pabiasa memadati kawasan Magelang. Namun sebelumnya kami hadirkan informasi mengenai kepadatan yang terjadi di kawasan Sukabumi, di mana hampir setiap tahun jalan menuju Sukabumi dan Pelabuhan Ratu Macet Panjang. Sampai kapan hal ini akan berlangsung? Kita tanyakan kepada rekan kami, Rizky Gustana di sana. Selamat siang. Rizky, apakah kepadatan siang ini sudah mulai terurai? Kondisinya seperti apa? Pantai Pelabuhan Ratu menuju tempat wisata yang berada di Kabupaten Sukabumi seperti Pelabuhan Ratu. Kepadatan ini memang didominasi oleh kendaraan roda 4 yang akan berwisata. Dan polatas dari Satu Aklatas Polres Sukabumi memang memprediksi hari ini merupakan putas dari arus wisata menuju kawasan wisata Kabupaten Sukabumi sehingga penggunaian kemacetan terus dilakukan pihaknya dengan melakukan sistem one way secara situasional. Baik, Rizky kami lihat di belakang Anda nampaknya terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang. Seperti apa suasananya bisa Anda gambarkan? Ya, saat ini saya berada di Eksitol Parung Kuda di mana kepanjangan kendaraan roda 4 yang keluar Eksitol Parung Kuda ini hingga 2 km mengular sampai pertigaan simpansi badak menuju arah wisata Pelabuhan Ratu dan sekitarnya. Baik, ini artinya tindakan dari pihak kepolisian khususnya Satu Lantas di sana seperti apa? Apakah ada skenario yang diberlakukan, Rizky? Ya, memang rencadanya pihak Satu Lantas Polres Sukabumi akan melakukan one way secara situasional di mana saat ini yang akan dilakukan one way dari arah Eksitol Parung Kuda menuju kota Sukabumi dan tempat wisata Sukabumi. Namun, hingga saat ini one way belum terjadi karena kepadatan tidak terlalu melihat artinya jalur menuju wisata Pantai Pelabuhan Ratu dan sekitarnya masih terbilang kepadatan yang sangat signifikan. Begitu. Baik, terima kasih. Rizky Gustana melaporkan langsung dari Sukabumi Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.